You have my heart, will never be words apart, maybe in magazines, but you'll still be the star. Oke, HHSR balik lagi sama gue, Asri Tos Magang, di channel VELF terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HHSR Wheel. Kali ini di samping gue udah ada, apa tadi, Fortuner ya ini ya. Fortuner TRD, bener nggak? TRD Sportivo ya, betul. Oke, jadi ini sudah diganti pakai VELF ASR, dan ini dipakainya MT01 dari Asselera. Wow, ini gue matiin dulu kali ya, nanti gue mau coba panggil owner-nya nih. Karena ternyata bukan cuma VELF yang udah diganti, di bagian depan sama belakangnya juga ada beberapa yang juga udah ditambahin ya. Ini pake MT01, ukurannya itu 265-65, ring 17. Oh, dia sengaja pake ringnya ring kecil, tapi bannya digedein sama dia, cocok banget emangnya. Keker banget sih emang kelihatannya. Ini kayaknya sebenernya nggak terlalu main di lumpur ya, kalo ngeliat dari si cipratan-cipratan airnya ini. Mungkin kayak masih di jalan beraspal gitu ya. Hmm, ganteng loh. Ini, jadi ini memang perontokannya bukan untuk yang tanah banget, tapi asli keren sih memang. Cuman memang ada kekurangannya, kalo setau gue ya, misalnya kalian pake si ban model kayak gini, MT kayak gini, tapi dipakenya di aspal. Kalo menurut orang-orang, rada berisik. Jadi dia ini, kenapa keliatan keren kalo menurut gue ini karena perpaduan dari putih ke si hitam. Terus dia ada grey, dark grey gitu nih warnanya. Speknya ring 17, lebarnya 8,5, offsetnya 8, rata. Pake ban nya 265, ring 17 dari MT01. Masih aman sih, masih banyak banget, cuman panas banget nih mesinnya lagi nyala nih. Bagian belakangnya juga rata bodi sih. Ditambah lagi kan sebenernya dia ada overvendernya ya. Ini, ini gak ditambahin kan kalo ini mah ya. Ini bawaan kan ya. Langsung kita tanya aja kali ke warnanya ya. Yuk. Mau tanya-tanya sedikit aja nih om, tentang mobilnya om. Ini kalo boleh tau, mobilnya tahun berapa ya om? 2014. 2014. Fortuner ya? Iya. Tipenya? TRD. Fortuner yang TRD, 44 bener berarti ya. Untuk transmisinya? Ini Matic. Matic, memang Matic ya adanya ya? Iya, memang bawaan Matic. Nah om, ini kan udah diganti juga nih HSR bone, pake ring 17, bannya MT01. Kenapa om milihnya yang MT01 om? Yang ini kan sebenernya peruntukannya bukan untuk di asfal kan? Iya. Ini penggunaannya memang mau main di tanah juga gitu? Iya, rencana. Ternyata ada rencananya, makanya digantinya pake ban ini. Iya. Jadi memang mau dipake di tanah juga main kotor-kotoran gitu ya? Iya. Kan kita sering naik istilahnya ke medan-medan agak uproot lah dikit gitu. Kalo yang biasa kan licin. Iya. Ini dia nyengkramnya bagus. Oke. Ini kalo boleh tau paling jauh kemana om dibawa mobilnya om? Ini pernah ke Bali. Pernah ke Bali? Iya. Jauh juga ya mainnya dia. Nah om, mau nanya lagi om. Selain velg dan ban, yang udah di modi apaan aja sih yang di mobilnya? Ini masih standar, cuma kita pasang tanduk depan belakang, udah kayaknya ini aja. Tanduk depan belakang aja. Ini apa ya namanya ya? Apa ya? Gak tau juga omnya. Kalo ini sih biasanya disebutnya tanduk ya, tanduk depan belakang. Oh biasa disebutnya tanduk ya? Oke. Kenapa om dipakein begini om? Buat variasi aja. Oh kirain karena suka main di tanah gitu. Yang belakang itu ada gunanya juga. Kemarin pas ditabrak dari belakang, dia gak kena bumper. Oh iya sih, ini kayak apa ya? Kayak pelindung juga gitu ya. Jadi ini sepaket nih, yang depan sama belakang. Kalo boleh tau kisaran harganya berapa waktu itu? Ini satu pak. Oh ini gak satu paket. Ini kalo gak salah kisaran 1.500.000. Oke. Kalo yang belakang itu kisaran 1.000.000. Kisaran 1.000.000. Mau nanya lagi om, kalo ini tuh tambahan bukan sih om? Apa memang sudah dari sananya om kalo ini? Yang ini tambahan. Tambahan. Ini tambahan. Ini buat ini? Iya, ini tempelan. Kan bener. Ini lipnya tambahan? Tambahan. Sepaket gak tambahannya? Sepaket sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Berapa om waktu itu abis bodi kitnya om? Aduh udah lupa saya. Istri saya ini yang ini. Oh kirain. Aduh lupa saya ada istri saya soalnya biasanya begitu. Takut ketahuan. Ternyata istrinya yang mesen sih memang? Istrinya. Emang ini kan biasa dipakai istri. Oh gitu. Jadi memang pengen pake overfender gini gitu ya? Tapi keliatannya memang lebih keker sih jadinya ya? Iya. Lampu-lampu masih standar ya om? Masih standar semua. Kalo untuk interior? Audio apa? Audio masih standar semua. Head unit? Sama. Standar semua. Oke. Ini memang bawaan lah ya? Iya. Kalo yang untuk handling ini bawaan juga? Bawaannya. Sorry-sorry ini nih maaf. Oh kalo ini. Ini tambahan? Ini tambahan. Berapa aksesorisnya om waktu itu om? Lupa saya. Saya biasanya yang nandangin mobil ini kan istri. Cuman kalau tadi dia pengen ganti pelak sama ban yaudah. Jadi kebalik ya untuk si omnya ini sekarang ya. Disuruh istrinya yang pengen modif. Si omnya nurut. Yang penting dia yang bayar gitu. Atau tantenya yang bayar nih nanti ini. Oke. Tadi bagian belakang boleh dilihatin om? Yang tadi ditambahin ya. Nah ini kemarin tuh. Kena. Ini pernah ditabrak nih? Iya ditabrak. Tapi utungnya gak sampai kena. Ini tuh jadinya memang penyok begini apa? Tadinya lurus. Tadinya lurus. Karena ditabrak dari belakang. Tapi ini gak kena. Iya ya masih. Kalau ini tambahan. Ini tambahan juga nih? Ini berapa om nambahin ini om? Saya udah kurang tahun. Ya Allah. Istri kalau yang gini-gini istri biasanya. Harusnya tantenya berarti kita ajak ngobrol berarti ya. Oke. Ini tambahan juga ya? Tambahan. Oke. Terus ini tambahan yang buat. Apa itu penutupnya ya? Penutup kap. Roda? Oh mesin. Ban serep. Oke ya. Ya itu. Itu kalau itu tau gak om harganya om? Pisarannya? Gak tau cita. Pisarannya ya set setengahan lah. Set setengahan. Oke oke oke. Om kalau boleh tanya lagi om. Kenapa sih om milihnya si Fortuner om? Saya dari dulu itu emang pake Toyota ya. Cuman kemarin. Lebih ke brandnya ya? Lebih ke ini ya. Karena transmisinya itu enak banget gitu. Buk. Di antara Toyota yang lainnya om milihnya Fortuner ini? Iya. Apa memang kepengennya istri atau memang pengennya om? Istri yang pengen. Kemarin saya tawarin yang lain juga. Dia pilih yang ini. Fortuner gitu ya. Malah yang tahun tua. Oh. Dibanding yang tahun muda katanya gagahan yang tahun tua. Ini 2014 kan ya? Om belinya tahun? Ini saya beli 2017. 2017. Jadi pengennya memang yang tahun lama ya berarti ya? Tahun lama. Oke deh. Kebetulan saudara jual, yaudah kita beli. Oh, jadi udah second belinya ya. Udah tangan kedua nih ya. Om, kalau boleh tahu ke depannya nih rencananya istri omnya ada mau tambah modif apa lagi om di mobil ini om? Paling audio aja. Audio? Iya. Apa? Full system mau diganti? Rencana. Ya karena mau dibawa main tanah juga kali ya. Butuh entertainment juga di dalamnya ya. Oke deh. Terus kita juga kayaknya minggu besok mau betulin body kitnya tuh. Kenapa? Mau diganti. Iya sih di depan itu agak sealnya agak terbuka ya. Itu mau dibenerin juga. Oke oke. Nanti itu mau di ini juga. Siap. Oke deh om, terima kasih banyak om. Eh belum tanya tadi namanya om siapa om? Pak Firman. Oke, om Firman makasih ya. Semoga si velgnya awet. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung datang ke sini. Bisa dapetin free balancing, free nitrogen sama free tumble bun. Dan gak cuma di sini. Kalau misalnya Pak Firman lagi main, anggaplah main ke Bali lagi nih ya. Kita juga ada toko di Bali. Bisa langsung datang aja ke dealer kita. Itu bisa dapetin free juga. Free maintenance-nya juga. Terima kasih Mbak Firman. Semoga awet sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan. Boleh diminta. Oke. Makasih sekali lagi. Oke Heiser sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe channel Youtubenya Heiser Will. Karena akan masih banyak banget video-video selanjutnya. Di sini panas banget kena potnya. Iya Pak. Makasih. Makasih. Oke. Karena akan masih banyak banget video-video selanjutnya. Gue Asyiktaus Pagang Undur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat velang ingat. Hai Sampai. Terima kasih telah menonton!